Parijoto Parijoto merupakan tanaman yang bisa tumbuh di daerah pegunungan dengan ketinggalan 800 hingga 2300 meter di atas permukaan air laut karena tumbuhan seperti ini membutuhkan udara yang sejuk Salah satunya di daerah pegunungan Muria, bagi warga sekitar parijoto digunakan sebagai obat-obatan seperti sariawan dan diare Selain digunakan sebagai obat, parijoto sering diburu oleh ibu hamil karena terdapat sebuah mitos yang menarik Konon ibu hamil dianjurkan makan buah parijoto agar anak yang nantinya dilahirkan bisa berwajah tampan atau cantik Muhammad Sokip Garno Sunarno, salah satu warga mengatakan, buah parijoto sendiri tidak memiliki masa panen tertentu Di wilayah pegunungan Muria terdapat lima petani parijoto dengan luas perkebunan seluas 2 hektare Kalau parijoto itu Pak, masanya panen gimana Pak? Itu tidak ada masanya ya, jadi itu terus berputar gitu loh Itu masyarakat boleh mengambil sesukanya atau gimana Pak? Tidak boleh Pak, itu kan kasihan nanti yang petaninya Oh ada petaninya? Iya ada petaninya Di sekitar obyek wisata makam Sunan Muria, Anda dapat menemukan banyak penjual buah parijoto Dengan harga mulai dari 15.000 hingga 50.000 rupiah tergantung dari besar dan banyaknya buah parijoto Jika ingin menikmati panen langsung di tempat kebun parijoto tersebut Anda bisa memilih paket wisata alam di desa wisata Jolo, Kabupaten Kudus Tim Liputan, Simpang Lima TV melaporkan